Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kaganis. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Megafon Raksasa. Buku ini ditulis oleh Mutsomali, ilustrator oleh Mutsomali dan Ung Kiamesa, dan diterbitkan oleh Let's Read. Yuk kita mulai! Setiap malam, seekor burung raksasa mendukik tajam menangkap serangga-serangga untuk dijadikan makan malam. Burung itu sebesar bapi betina, matanya merah seperti api, paruhnya setajam tombak, sayapnya membentuk bayangan yang menakutkan. Semua serangga cemas, suatu hari mereka berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Kita harus bisa melemparinya dengan bola-bola tanah. Usul Uir-Uir Jangan! Selah belalang Kita harus membuat api untuk mengusinnya, tapi api bisa membakar sawah. Jawab Lebah Tidak ada satupun usul yang dapat diterima. Selang beberapa lama, seekor jangkrik keluar dari megafon yang tergeletak di tanah. Aku punya ide bagaimana cara mengusir burung itu, katanya kepada para serangga. Kita harus membuat sesuatu yang lebih pesat daripada burung itu. Hmm, bagaimana kalau kita berkumpul dan membentuk megafon raksasa? Jika berteriak bersama, kita akan menghasilkan suara bisik dan membuat burung itu kabur ketakutan. Semua serangga setuju dengan ide jangkrik. Malam itu, jangkrik meminta semua berkumpul bersama membentuk sebuah megafon. Serangga yang berbadan besar dan memiliki suara kuat berdiri di belakang. Serangga yang berbadan kecil dan memiliki suara melengking berdiri di depan. Akhirnya, burung raksasa datang. Ia mengintari megafon itu. Serangga-serangga sangat ketakutan dan mulai terbang memisahkan diri satu sama lain. Burung raksasa itu menangkap beberapa serangga untuk makan malamnya. Keesokan malamnya, para serangga berkumpul kembali. Kali ini, mereka mulai berteriak. Namun, mereka tidak berteriak bersamaan. Burung itu langsung terbang menuju mereka dan merusak megafon serangga. Para serangga jatuh ke tanah dan beberapa di antara mereka terluka. Setelah itu, banyak serangga yang tidak mau ikut serta lagi dalam rencana itu. Jangkrik menyemangati mereka. Teman-teman, kalau kita tidak mencoba, kita semua akan mati. Ayo, jangan takut. Kali ini, tunggu abak-abakku. Teriaknya. Aku akan berteriak. Kriik, kriik, kriik. Setelah itu, kita semua harus berteriak nyari. Pada saat yang sama. Malam berikutnya, burung raksasa terbang ke desa lagi. Burung itu melihat megafon di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Ia tahu bahwa megafon itu terbuat dari serangga-serangga kecil. Jadi, si burung terbang langsung menuju megafon. Jangkrik memberi abak-abak. Kriik, kriik, kriik. Serangga-serangga bersuara bising bersamaan. Seperti seekor raksasa yang buas. Burung raksasa itu terkejut. Suara bising itu menyakitkan telinganya. Dan ia pun langsung pergi. Serangga-serangga bersorat. Kita akan berhasil. Kita berhasil mengusirnya bersama-sama. Selesai. Terima kasih teman-teman. Sudah mendengarkan buku berjudul Megafon Raksasa. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di buku selanjutnya. 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 Terima kasih.